Intro Intro Saya Lu Priwan Hanyi Dayati Saya pelajar seni kriya di Institut Kesenian Jakarta Hari ini ada Ini pameran ke Peruja ini Ada rangka yang ada, salah satunya adalah workshop keramik itu untuk membuka Alhamdulillah pesertanya banyak dia dari nanti ibu-ibunya juga banyak Kita hari ini membuat bentuk-bentuk yang sederhana, yang bisa dibuat secara manual tidak menggunakan alat dan ternyata membuat keramik itu untuk para peserta yang kebetulan ibu-ibu mereka tuh happy banget seperti melepaskan sesuatu yang berat gitu, jadi seperti ini kering katanya mungkin memang ada funsur rekreasi lah Memang membuat keramik ini kayaknya semacam kontemplasi ya dimana gak tahu bahwa kehidupan sehari-hari walaupun hanya di sekitar rumah dan gak ada banyak tekanan-tekanan apalagi di lingkungan luar, di lingkungan kerja salah satu jalan keluar ataupun upaya untuk menyematkan diri upaya kita terbebas dari tekanan-tekanan itu mungkin bisa dilakukan salah satunya dengan kesenian, membuat keramik karena itu bisa melepaskan rasa penat dan lain-lain dari tiaman sehari-hari terima kasih terima kasih terima kasih karena saya mengikuti workshop keramik pada siang hari ini 11 Oktober 2014 ini bagus sekali ya terdapat jurunya ibu Tri dari Tri Poteri saya melihat kegiatan ini sangat baik karena ini bisa sekaligus healing ya healing terapi merupakan rangkaian dari art terapi saya kebetulan juga memilih art terapi sudah 10 tahun belakangan jadi tidak hanya melukis menggambar, menyanyi tapi ternyata poteri juga bisa menjadi sarana untuk healing untuk kita bisa mengembalikan sejenak refreshing batin refreshing mental yang biasa kita hanya memenuhi kebutuhan jasmania makan, tidur tapi ini kita memenuhi kebutuhan kolania kebutuhan mental dengan proses kreativitas terus aktivitas membuat kuat seperti ini seperti itu selamat menunjukkan beranak S. Rampak J Instumar di Rampana S. H. Rampak J aris saya di sini datang untuk acara musuh atau Tana Tia Tri Saya rasa acara ini sangat-sangat baik ya untuk kita bisa selain berinteraksi juga kita mendapatkan pengetahuan kita tentang bagaimana kita membuat karya pria membangun tanahnya. Selain itu juga ini sangat-sangat sebagai terapi healing menurut saya. Jadi saya enjoy dengan pria seperti itu. Terima kasih telah menonton!